Sentilan Mahfud MD jika masa SBY Roky Gerung sudah dibui, bedahnya Jokowi tidak lapor ke polisi. Soal sikap Roky Gerung yang menghina Presiden Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyentil sikap SBY di masa lalu, sebab SBY melapor ke polisi sementara Jokowi sampai saat ini diam saja tidak mengaku ke polisi. Seperti diberitakan sebelumnya, Roky dipolisikan setelah dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo dengan kata-kata tak pantas. Video pernyataan Roky yang dianggap menghina Jokowi itu bahkan viral di media sosial. Namun, Jokowi belum melaporkan Roky Gerung atas jugaan penghinaan tersebut. Yusru, relawan Indonesia bersatulah yang kebakaran jengkot dan lebih dulu melaporkan Roky dan Refli Harun ke Polda Metro Jaya pada Senin 31 Juli 2023. Maka terkait hal itu, Mahfud menyebut hingga kini Jokowi memang belum mengadu ke polisi. Sikap Jokowi ini berbanding terbalik dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2007 silam, SBY melaporkan mantan wakil Ketua DPR Zainal Ma'rif atas kasus penyebaran nama baik. Kala itu, Zainal Ma'rif menyebut SBY pernah menikah sebelum masuk Akademi Militar. Sementara itu, Egy Sujana pernah dijebloskan ke penjara karena dianggap menghina SBY. Mahfud MD menerangkan Jokowi mengambil sikap yang berbeda jauh dari SBY kalah menjabat sebagai Presiden. Mahfud pun membuka peluang kasus Roky Gerung akan berkembang. Asalnya, pernyataan Roky Gerung dianggap telah menimbulkan masalah baru di masyarakat.